Halo co-friends, di sini ada soal yang berkaitan dengan vektor. Pada soal ini kita diberikan sebuah vektor posisi, yaitu RT sama dengan XTI ditambah YTJ, dengan nilai XT sama dengan AT ditambah B, YT sama dengan CT kuadrat ditambah D, dengan nilai A sama dengan 1 meter per sekon, nilai B sama dengan 1 meter, nilai C sama dengan 1 per 8 meter per sekon kuadrat, dan nilai D sama dengan 1 meter. Nah, jadi nanti dari soal ini dapat kita buat dulu apa yang diketahui, yaitu yang diketahui nanti adalah vektor R-nya nanti, RT sama dengan XTI ditambah YTJ, dengan nilai XT nanti sama dengan AT ditambah B, YT nanti sama dengan CT kuadrat ditambah D, dengan nilai A nanti sama dengan 1 meter per sekon, nilai B sama dengan 1 meter, nilai C sama dengan 1 per 8 meter per sekon kuadrat, nilai D nanti sama dengan 1 meter, maka nanti di sini, yang ditanya nanti adalah mengapa jarak partikel pada poin A tidak sama dengan perpindahan pada poin B, ini nanti maksudnya itu adalah poin A yang ada di soal yang ini, dimana nanti poin, kenapa jarak yang ditanya di poin A soal yang lengkap ini tidak sama dengan perpindahan pada poin B. Nah, begitu juga nanti yang bagian B, mengapa kecepatan pada poin B tidak sama dengan kecepatan pada poin D. Nah, jadi nanti di sini dapat kita cari terlebih dahulu berapa jarak partikel pada poin A dan juga pada poin B. Nah, jadi nanti di sini dapat kita tentukan dulu nilai XT-nya itu berapa dengan mensubstitusikan nilai A dan B, maka kita peroleh XT-nya itu sama dengan T ditambah 1. Begitu juga dengan YT, kita substitusikan nilai C dan D, maka kita peroleh YT sama dengan 1 per 8T kuadrat ditambah 1. Sehingga nanti kita peroleh tadi, faktor R-nya itu sama dengan XTi ditambah YTj, kita substitusikan nilai XT dan YT-nya, maka kita peroleh R sama dengan T tambah 1i ditambah 1 per 8T kuadrat ditambah 1j. Nah, setelah memperoleh nilai R-nya, maka nanti di sini kita dapat cari nanti yang poin yang bagian A ditanyakan adalah jarak partikel dari titik asal pada T sama dengan 2 sekon. Berarti nanti kita substitusikan nilai T sama dengan 2 ke persamaan R sama dengan T tambah 1i ditambah 1 per 8T kuadrat ditambah 1j. Sehingga nanti kita peroleh R2-nya itu sama dengan 3i ditambah 3 per 2j. Nah, selanjutnya nanti di sini kita dapat menghitung besar R2-nya itu dengan cara nanti mengakarkan nanti akar dari 3 kuadrat ditambah 3 per 2 kuadrat. Kita peroleh nanti hasilnya adalah 3 per 2 akar 5 meter. Nah, selanjutnya nanti kita dapat menghitung yang bagian E, yakni perpindahan dalam selang waktu T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 2 sekon. Berarti nanti kita misalkan perpindahannya itu adalah delta R, itu sama dengan R2 dikurang R0. Di mana tadi telah kita peroleh R2-nya itu sama dengan 3i ditambah 3 per 2j. Selanjutnya kita cari R0-nya itu dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 0 ke persamaan R sama dengan T ditambah 1i ditambah 1 per 8T kuadrat ditambah 1j. Sehingga nanti kita peroleh R0-nya itu sama dengan i ditambah j. Maka nanti di sini dapat kita peroleh nilai delta R-nya itu sama dengan 2i ditambah setengah j. Nah, setelah memperoleh nilai delta R-nya kita dapat menghitung besar delta R-nya itu sama dengan nanti di sini dengan mengakarkan 2 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat sehingga nanti kita peroleh setengah akar 17 meter. Nah, jadi nanti dari soal ini tadi dapat kita ketahui bahwa besar jarak partikel pada poin A-nya tadi adalah 3 per 2 akar 5 meter. Sedangkan nanti perpindahan pada poin B-nya tadi adalah setengah akar 17 meter. Nah, jadi nanti dari sini dapat kita ketahui bahwa nilainya itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena nanti di sini jarak itu merupakan total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan itu merupakan perubahan posisi dari suatu benda pada selang waktu tertentu. Jadi nanti jarak partikel tidak sama dengan perpindahan karena jarak merupakan panjang lintasan dan perpindahan itu nanti merupakan perubahan posisi. Nah, selanjutnya nanti dapat kita cari yang bagian B di mana nanti yang bagian B ditanyalah kenapa kecepatan pada poin B tidak sama dengan kecepatan pada poin D. Nah, jadi nanti di sini tadi kita ketahui nilai R-nya tadi sama dengan T ditambah 1I ditambah 1 per 8T kuadrat ditambah 1J dengan nanti tadi kita peroleh pula nilai delta R-nya itu sama dengan setengah akar 17 meter. Nah, jadi nanti di sini kita dapat menghitung kecepatan pada poin D tiba nanti di sini kecepatan yang diminta dalam selang waktu T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 2 sekon berarti nanti di sini V bar itu sama dengan delta R per delta T. V bar nanti di sini adalah kecepatan rata-rata delta R nanti adalah perubahan posisi ataupun perpindahan delta T nanti adalah selang waktunya. Nah, sehingga nanti di sini V bar itu sama dengan setengah akar 17 per selang waktunya nanti adalah 2 dikurang 0 berarti nanti 2 sehingga nanti kita peroleh V bar-nya itu sama dengan 1 per 4 akar 17 meter per sekon. Nah, selanjutnya nanti adalah kecepatan pada poin D yakni kecepatan pada saat T-nya sama dengan 2 sekon. Nah, jadi nanti di sini kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan dr per dt ataupun turunan vektor posisi terhadap waktu. Nah, tadi kita ketahui vektor posisinya langsung kita masukkan nanti maka nilai V-nya itu sama dengan d per dt dari T tambah 1I ditambah 1 per 8T kuadrat ditambah 1J. Nah, jadi nanti kita turunkan maka kita peroleh hasilnya V sama dengan I ditambah 1 per 4TJ. Jadi nanti di sini kita peroleh V-nya itu sama dengan kita substitusikan langsung nilai T-nya sama dengan 2 karena di poin D ditanyakan pada saat T-nya sama dengan 2 sekon. Maka nanti V-nya itu sama dengan I ditambah setengah J. Nah, jadi nanti di sini dapat nanti kita ketentukan tadi V barnya adalah 1 per 4 akar 17 meter per sekon dan kita peroleh tadi nilai V pada poin D-nya tadi adalah I ditambah setengah J. Kita dapat menghitung besarnya dengan cara mengakarkan 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat. Ini nanti berasal dari konstanta yang bagian konstanta I dan juga J. Maka nanti kita peroleh besar V-nya itu sama dengan setengah akar 5 meter per sekon. Nah, setelah memperoleh nilai besarnya ini dapat kita lihat bahwa kecepatan pada poin D tidak sama dengan kecepatan pada poin D. Nah, kenapa seperti itu? Karena nanti di sini kecepatan pada poin D itu merupakan kecepatan rata-rata sedangkan kecepatan pada poin D merupakan kecepatan sesaat di mana nanti kecepatan rata-rata itu merupakan jarak tempuh perjalanan rata-rata yang dilalui setiap satuan waktu sedangkan kecepatan sesaat itu merupakan kecepatan pada suatu titik tertentu selama perjalanan. Nah, jadi nanti demikianlah pembahasan soal ini sampai bertemu di soal selanjutnya.